Pihak Universitas Prima Indonesia menjelaskan temuan lima mayat di Fakultas Kedokteran merupakan jasad kadaver, yakni tubuh manusia yang diawetkan untuk media belajar mahasiswa. Saat ini penyidik Polrestabes Medan masih menunggu hasil forensik kelima jasad dari dokter kepolisian. Heboh penemuan lima jasad di Kampus Universitas Prima Indonesia dijawab Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia, Kolonel Purnawirawan Susanto melalui akun Youtube Print TV. Kelima jasad tersebut merupakan jasad kadaver, yaitu tubuh manusia yang diawetkan. Jasad kadaver diperuntukkan sebagai media belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia Medan. Kadaver tersebut telah diadakan sejak tahun 2005 oleh rektor sebelumnya, yaitu Profesor Dokter Jakobus Tarikan. Kepemilikan kadaver telah diatur undang-undang, dan setiap fakultas kedokteran memiliki jasad kadaver untuk media belajar. Sangat yakin, di setiap fakultas kedokteran di Indonesia memiliki kadaver sebagai media pembelajaran, dan peraturan tentang kadaver sebagai media pembelajaran. Ilmu urai atau anatomi telah diatur oleh undang-undang. Meski pihak kampus menjelaskan sebagai jasad kadaver, tetapi polisi masih melakukan penyelidikan. Soal memeriksa beberapa saksi dari pihak universitas, polisi juga menunggu hasil forensik oleh pihak dokter kepolisian terkait mayat yang ditemukan. Sekarang kita penyelidik fokus untuk mendalami terkait dengan peristiwa awal. Pak, ada saksi yang diperiksa, Pak? Sudah. Berapa orang? Ada beberapa yang kita milik sekarang. Kalau kondisi mayat sendiri, Pak? Seperti apa, Pak? Udah membusuk atau tidak? Nanti dilakukan penelitian oleh dokes, kemudian lapor. Pak, kemarin? Semuanya saat ini kita masih terus bekerja. Sementara pacar viral penemuan mayat di lantai atas Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia, sejumlah mahasiswa melalui media sosial TikTok mengklarifikasi dengan menyatakan memohon maaf atas penyebaran video jasad kadaver hingga menimbulkan kehebohan. Melalui video klarifikasi ini, kami mahasiswa umri menyatakan bahwasannya kami memohon maaf sebesar-besarnya atas penyebaran video yang tampak teman saya, Herianto. Properti dalam video tersebut merupakan manekin atau boneka, bukan mayat. Video yang beredar merupakan hoaks, dan telah membuat keresahan bagi banyak pihak beberapa waktu lalu. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan sebagai bentuk penyesalan terhadap tindakan yang kami lakukan. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa dan Aminur Rashid, INews melaporkan.